Teman-teman, kalau lihat dari area sininya, terbentuk polanya itu pola double bottom ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Hai, EC2Invest kembali lagi bersama saya, Dento, dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupdate emiten-emiten kembali, teman-teman, secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real-time. Baik, teman-teman juga dapat menikmati akses bot yang telah disediakan oleh Akademik Saham. Nah, baik, kita akan memulai yang pertama itu dari analisis IHSG terlebih dahulu. Untuk kali ini, IHSG ini turun ya, minus sebesar 1,20%. Tutupan closingannya ada di 7096. Nah, hari ini IHSG ini turun wajar karena memang sudah naik tinggi ya. Ini sudah dianalisis juga ya dari beberapa video sebelumnya. Karena memang IHSG sudah jenuh sebenarnya ya, sudah naik tinggi. Semenjak ini penurunannya dari tanggal berapa nih? Di sini dari tanggal 13 Mei sampai saat perdagangan terakhir hari Jumat kemarin itu sudah naik sampai kurang lebih 10%an lebih. Nah, ini IHSG ini sekarang gimana nih posisinya? Hari ini kan turun ya, sebesar 1,2%. Nah, hari ini penurunan tertajam oleh, didorong oleh saham Gotoh ya. Karena memang hari ini Gotoh turunnya sangat tinggi juga. Dan ini yang memang mendorong IHSG ini turun. Dan kali ini, IHSG ini tutupan closingannya ya cukup bagus juga sebenarnya. Karena memang ini masih di area 7032 ini sebagai area supportnya. Yang mana area support ini diambil dari garis ini, teman-teman, garis 61,8 diambil dari support Fibonansi-nya. Di area sini sebagai area support kuat juga. Nah, kalau memang dia masih bertahan di area sini, di area 7032 ini, ya ini menjadi tumpuan yang cukup kuat juga. Tapi kalau seandainya esok hari ini turun lagi, maka akan menguji area support di 7032 ini. Nah, kalau memang tidak bertahan, ya dia akan bisa tertekan lagi nih. Bisa turun lagi ke 6932-nya. Nah, ini kalau memang tidak tertahan di area 7032 di area sini. Nah, kita lihat nih. Untuk asing hari ini, langsung ke saham apa saja. Dan memang buangannya kemana saja ya. Kita lihat untuk data dari asing. Ya, asing kali ini ada netbuy terhadap saham-saham seperti BMRI, ASII, kemudian ada Goto juga sebenarnya hari ini di netbuy, namun tutupannya hari ini merah. Kemudian ada Inco, ada NFCX juga, ada BBNI. Nah, ini beberapa saham yang memang cukup di netbuy oleh asing. Ya, ini dari Bicaps terutama ya. Dan teman-teman coba lihat di sini memang untuk valuasi dari sell-nya hari ini tertekan juga oleh sell dari BBRI yang memang di netsell sebesar 230 miliar. Kemudian ada Adaro, kemudian ada INTP, dan ada Harum, ADMR, dan Antam juga. Nah, ini beberapa saham yang memang hari ini di netsell oleh asing. Dan juga ada netbuy oleh asing yang memang didominasi oleh saham-saham Bicaps terutama. Nah, kita lihat nih. Untuk saham apa saja sih yang memang masih cukup menarik pergerakannya, apakah memang teman-teman punya atau belum? Nah, kemudian kalau memang punya, gimana nih analisisnya? Apakah masih dihold atau boleh dijual? Nah, kita lihat nih, untuk saham yang pertama, itu ada saham BIRD ya. Nah, ini BIRD ini cukup menarik sebenarnya pergerakan selama beberapa pekan ini atau dari minggu lalu ini ya. Teman-teman boleh lihat, ini sudah dianalisis juga di beberapa video sebelumnya. Nah, ketika BIRD ini sudah menyentuh level buy-nya di area sini, di tanggal 27 bulan Mei ini, sampai tanggal 31 Mei ini masih melanjutkan kenaikan dan turun tajam juga ya di sesi 2-nya. Nah, kemudian di hari berikutnya ini ada pembalikan atau memang area mantul. Nah, teman-teman kalau memang sudah punya ini, cukup boleh hold terlebih dahulu ya. Kalau memang punya modal dari bawah, ini sebenarnya, nah ini kesempatan untuk melakukan akumulasi belinya sebenarnya kalau memang dia bertahan di area support. Nah, support-nya ada di mana? Support-nya ada di area 1600 ini sebagai area support pertama untuk BIRD atau BIRD ya. Teman-teman lihat di sini, untuk RSI-nya memang dia turun ke bawah ya. Ini di area 63 yang artinya memang ini ada potensi penurunan, namun ini ya masih tergolong wajar ya. Yang penting kalau dia memang bertahan dari area support. Semoga di area 1600 ini sebagai area support kuat juga ini bisa mantul di area sini. Tapi kalau memang tidak bertahan ya, ini strateginya teman-teman ya bisa cut loss dari area sini atau profit taking kalau memang punya modal dari bawah. Nah, bagi teman-teman yang memang belum punya, ini untuk BIRD gimana strateginya? Bagi teman-teman yang belum punya, ini kesempatan baik untuk di area 1600 sebagai area support kalau memang esok hari mantul atau memang ini ditutup dengan candle hijau di area sini. Jadi, teman-teman boleh spekulatif buy. Nah, teman-teman juga lihat dari bandar week-nya di bawah di sini, ini masih ada bandar yang memang masuk ya selama beberapa hari berturut-turut ini. Ketika BIRD naik juga dan ada turun, ini masih bandar ini masih masuk ya. Artinya apa? Artinya flow untuk money-nya, where money goes-nya di sini ini masih cukup bagus ya atau memang masih ada untuk pembelian. Nah, tapi tetap sekali lagi waspadai adanya profit taking dan batasi resiko. Kalau memang tidak kuat dari area 1600, ini teman-teman siap cut loss ya. Nah, kita lihat dari Fibonacci. Nah, ini kita tambahkan Fibonacci di area sini ya, di area 1580 ini patokannya lah teman-teman ya, kalau memang terlihat dari Fibonacci. Di 1580 ini sebagai area support. Kalau memang dia gagal bertahan di 1580, teman-teman wajib cut loss, karena dia akan berpotensi turun kembali ke area 1486 di area sini. Nah, tapi sekali lagi, kalau memang dia kuat ya teman-teman ini boleh spekulatif buy ya. Potensialnya masih di area 1830 sampai di 1950 ini peluangnya terbuka lebar. Nah, kenapa sih untuk BIRD ini cukup bagus sebenarnya? Karena memang mobilitas meningkat dari potensi untuk BIRD ya. Dan juga ada berita sentimen yang cukup bagus, yaitu BIRD melakukan kolaborasi kerjasama dengan salah satu e-commerce terbesar, yaitu Shopee. Nah, ini juga cukup menjanjikan sebenarnya bentuk kerjasama dari BIRD dan Shopee ini adalah membuat Taxi Bird sebagai salah satu opsi layanan logistik express dari Shopee yang ada di aplikasi Shopee yaitu Bird Kirim. Nah, ini memang sentimennya ya seperti itu untuk BIRD. Silakan sesuaikan saja untuk area support-nya bagi teman-teman yang belum punya, tunggu saja dari area 1600 sampai di 1800 kalau tadi dilihat dari Fibonacci, 1580 di area sini sebagai area support kuatnya. Kalau memang bertahan di area sini, ada candle hijau, ini spekulatif bayar teman-teman untuk saham BIRD. Nah, kita lihat hari ini untuk saham BIRD, untuk asing, bagaimana hari ini? Ya, asing hari ini masih mencatatkan netbay terhadap saham Bird. ini sebesar 2 miliar. Hari ini cukup bagus sebenarnya ada akum dari asing ya. Dan kemarin memang ada buangan, tapi tidak terlalu signifikan. Hari ini untuk broker summary, hari ini ada AK, kemudian ada YP, ada CC, ada PD. Dan di sini AK hanya untuk tradingan sebenarnya. Di sini juga ada distribusi sebenarnya dari AK. Ya, ini terlihat sangat jelas juga. Dan untuk CC hari ini juga ada masuk. Jadi ini ada distribusi sebenarnya dari AK sendiri. Namun memang masih ada dominasi bayarnya juga nih dari AK. Jadi, sesuaikan saja dengan trading plan-nya. Kalau memang tidak sesuai, ya kita siap cut loss. Namanya juga trading ya. Kalau memang tidak sesuai, kita batasi resiko. Nah, kenapa batasi resiko? Karena memang ya melindungi modal kita. Nah, ini untuk saham BIRD. Berikutnya, itu ada saham Bevin. Ya, Bevin hari ini naik juga sebesar 4,2%. Tutupan closingannya ada di 12.30. Hari ini Bevin sudah direkomendasikan di saham, apa namanya, di grup ya. Di grup akademik saham. Jadi, teman-teman, kalau tadi pagi lihat untuk saham watchlist, pagi hari itu ada saham Bevin. Dan hari ini tutupan closingannya naik 4,2%. Ini cukup bagus karena memang volume masih di atas rata-rata. Stochastic-nya masih naik ke atas. Ini didukung oleh inflow-nya dari bandar week-nya. Di sini masih cukup bagus ya. Karena memang ini masih hijau-hijau. Artinya adalah ada volume yang cukup bagus untuk bandar week. Di sini masih masuk. Jadi, dorongannya atau sentimen-nya ya ini dari sisi teknikal seperti ini. Teman-teman, untuk yang punya modal dari bawah, bahkan ini sudah muncul signal buy dari hari sebelumnya, di hari Jumat. Ini boleh hold terlebih dahulu. Nah, dengan target price-nya atau target area-nya itu di 13.40. Ini sebagai area TP pertama. Namun, memang akan melewati beberapa resisten terlebih dahulu nih untuk saham Bevin. Nah, kita lihat dari sisi Fibonacci di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dari Fibonacci ini cukup bagus peluangnya untuk melanjutkan kenaikan ke 12.50. di sini. Kalau dia breakout dari 12.50 ya. Kalau dia breakout 12.50, ini adalah garis 38.2-nya. Artinya dia bisa lanjut naik nih, teman-temannya. Ini peluangnya terbuka lebar untuk ke 13.30 di area sini. Kalau dia breakout di 12.50-an. Sekali lagi, yaitu di garis Fibonacci 38.2-nya. Nah, batasi resiko teman-teman untuk area support-nya. Untuk Bevin juga ini support-nya di area 1110. Nah, teman-teman kalau lihat dari area sininya terbentuk polanya itu pola double bottom ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Untuk Bevin, ini pola double bottom yang memang sudah terconfirm juga hari ini juga. Dan dia terus lanjut naik. Jadi, untuk target price-nya ya masih cukup oke nih. Demand-nya itu masih di area sini, di 1.300-an. Nah, kalau memang kita lihat nih, ini potensi untuk lanjut naik ini masih memungkinkan saja. Karena memang dari sini kita lihat ada garis MA100, garis MA60 yang memang sudah di breakout. Ya, atau memang ini sudah break ya ke atas. Ini cukup bagus peluangnya. Nah, kita lihat nih untuk saham Bevin. Untuk asing hari ini ada masuk sebesar 1,8 miliar. Ini cukup menarik hari ini ya. Karena memang asing ini masih dominasi dari tanggal 31 sampai tanggal 6 ini. Masih adanya akumulasi oleh asing. Nah, kita lihat untuk broker summary hari ini dari Bevin. Adanya akum dari ODE. Ini terlihat sangat jelas. Kemudian ada BB juga ini sama. Ini masih akum. Jadi, artinya ini saham Bevin ini cukup menarik. Pergerakannya selama beberapa hari ke depan. Jadi, bagi teman-teman yang belum punya, ini boleh nih. Untuk esok hari diperhatikan ya. Untuk saham Bevin. Nah, untuk saham berikutnya itu ada saham Doit. Doit hari ini juga naik sebesar 4,2 persen ya. Tutupan closingannya itu ada di 450. Nah, kalau kita lihat nih hari ini saham Doit ini muncul teman-teman ya. Ini kan sudah dibahas sebenarnya di video sebelumnya. Dan di grup telegram ini sudah diingatkan juga ya. Untuk watchlist dari saham Doit. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada dari menu 6 ya. Di menu 6 ini saham Doit. Ini sudah muncul sinyal buy. Artinya di sini sudah boleh rekomendasi beli di 4,3,6. Nah, kalau memang hari ini sudah punya nih. Misalkan beli di 4,3,6. Ini peluangnya cukup bagus ya. Ini sudah profit sebesar 3,2 persen ya. Dan gimana nih untuk pergerakan Doit? Apakah memang cukup bagus atau cukup menarik atau tidak? Nah, untuk potensialnya. Kita lihat teman-teman ya. Hari ini volume di rata-rata. Ini sesuai dengan volumenya. Dan untuk RSI-nya di sini masih cenderung naik ke atas. Memang masih 43. Artinya ini peluangnya masih cukup tinggi ya. Peluangnya untuk lanjut naikkan. Karena memang RSI-nya masih di area 43. Nah, di area sini. Untuk TP-nya ada di 4,6,8. Ini sebagai area TP pertama. Kemudian TP kedua itu ada di 6,1,15. Ini dengan target price untuk jangka menengah. Nah, jangka pendeknya ya di 4,6,8 terlebih dahulu. Jadi, kalau memang teman-teman mau hold terlebih dahulu ya. Dengan area TP di 4,6,8 dan di 6,1,5. Ya, ini untuk jangka menengah saja ya. Teman-teman silakan diperhatikan. Dan untuk bandar week-nya hari ini memang masuk ya. Ini selama beberapa hari. Ini sudah terlihat di sini adanya akumulasi juga dari bandar week. Dan hari ini memang sedikit rendah dari hari kemarin. Tapi tetap saja sesuaikan dengan trading plan. Kalau memang teman-teman punya ya ini boleh hold. Tapi kalau belum punya ini boleh pasang untuk buy-nya. Selama masih di area dekat dengan area support. Support-nya ada di 4,04. Ini batasi risiko kalau memang dia gagal bertahan di 4,04 sampai di 3,82-nya. Ya, ini untuk saham Doit. Berikutnya untuk Doit hari ini dari asing. Hari ini adanya net buy sebesar 397. Tidak terlalu tinggi ya. Memang hari kemarin juga sudah adanya net buy. Dan broker samari hari ini ada NI, ada YP, ada AK, ada CC. Dan ini hanya untuk trading-an saja. Dan ada akumulasi terlihat sangat jelas dari NI. Di sini sebesar 587, sekian ya. Ini untuk saham Doit. Jadi silakan perhatikan. Untuk beberapa hari ke depan ini saham Doit ini boleh di buy ya. Sesuaikan saja kalau memang teman-teman mau ambil. Jangan terlalu banyak. Intinya seperti itu. Karena kita sesuaikan untuk trading-an saja ya. Jangan terlalu agresif intinya. Dan juga teman-teman kita lihat. Untuk saham berikutnya. Itu ada saham INDF. Ya, INDF ini sudah dibahas juga dari video sebelumnya. Itu cukup bagus ya pergerakan INDF selama beberapa hari ini. Karena memang efek dari INDF ini kan dari laporannya kemarin ya. Laporan keuangan ini cukup bagus. Labaknya meningkat ya sebesar 2T. Kalau tidak salah ya. Itu cukup menarik. Dan ini hari ini bagi teman-teman yang memang sudah punya. Atau memang suka dengan trading-tradingan. Trading-an ini. Atau investasi. Ini cukup bagus nih investasi jangka panjang nih. Untuk saham INDF. Karena memang untuk saham INDF pergerakannya masih menarik ya. Untuk teman-teman yang memang sudah pegang atau sudah punya. TP-nya itu ada di area 6950. Ini sebagai area TP pertama. Jadi waspada adanya profit taking. Karena memang ini terlihat jelas. Di area demand. Di area sini. Ini adalah area demand-nya. Kalau memang teman-teman sudah punya dari modal bawah. Mau TP terlebih dahulu boleh saja. Atau memang mau hold ya boleh-boleh saja. Karena memang ini ya akan bagus ya pergerakannya untuk saham INDF. Tapi tetap saja adanya fluktuasi harga. Karena memang ini kan tidak selamanya naik ya. Untuk saham-saham ini. Pasti adanya masa konsolidasi. Atau ada masa penurunan. Tapi intinya secara short term. Pergerakan dari saham INDF ini. Dilihat dari garis trendline di sini. Ini cukup bagus. Karena memang ini masih uptrend ya. Dikatakan uptrend. Karena memang dia sudah break. Dari fraktal atas juga di area sini. Dan ini cukup bagus juga pergerakannya. Untuk saham INDF. Nah kalau memang teman-teman belum punya. Ya boleh-boleh saja beli. Atau tunggu saja di area support di 6575 DRS ini. Kalau memang tidak sabar ya silakan beli saja. Tapi porsinya jangan terlalu banyak. Nah teman-teman bisa dilihat juga. Di sini untuk RSI-nya masih lanjut naik ke atas. Ini masih di atas 74. Artinya ini peluangnya masih cukup bagus untuk lanjut naik. Didorong juga oleh Bandar Wig di sini. Yang memang masih terus hijau ya selama beberapa hari ini. Jadi ini potensi untuk saham INDF ini cukup menarik pergerakannya. Silakan sesuaikan saja. Sesuaikan dengan style trading. Mau swing trading ini boleh saja. Mau investasi misalkan selama beberapa tahun nih. Hold satu tahun ya ini boleh saja nih. Untuk investasi jangka panjang ini juga cukup menarik pergerakannya. Memang untuk consumer good ini ya kalau dibilang ini sudah gerak ya. Ini dari beberapa saham consumer good juga. Salah satunya INDF. Nah untuk INDF hari ini dari asing bagaimana? Asing hari ini adanya net buy sebesar 39 miliar. Ini sudah di akum dari tanggal 31 sampai hari ini. Itu masih di akumulasi. Broker summary hari ini ada AK, ada BK, ada JP, ada RX. Di sini AK terlihat akum ya sangat jelas di sini. Kemudian ada BK juga ini ada akum. Kemudian JP juga masih ada akum juga. Meskipun di sini ada seller tapi tidak terlalu tinggi juga. Jadi silakan sesuaikan saja dengan trading plan. Kalau memang teman-teman mau ambil ya silakan ambil. Tapi kalau untuk TPS esok hari ya boleh-boleh saja. Nah ini untuk saham INDF. INDF berikutnya itu ada saham JPFA. Nah JPFA kita lihat hari ini juga naik sebesar 1,7%. Tutupan closingannya ada di area 1495. Nah JPFA ini naik terus ya. Setelah ada sinyal buy di area sini. Dari tanggal 30 Mei ini cukup bagus. Kalau memang teman-teman sudah punya ini dari tanggal 30 Mei. Atau bahkan dari tanggal sini ya. Dari tanggal 26 April ya ini boleh diperhatikan nih untuk saham Java juga. Nah Java ini kan salah satu komoditas yang memang belum jalan. Atau memang saham komoditas non-energi yang memang cukup bagus pergerakannya. Tapi memang masih di area bawah. Nah ini kalau teman-teman lihat ini masih di stage 1. Ini untuk Java ini cukup bagus pergerakannya ya. Kalau memang teman-teman mau ambil Java untuk jangka menengah ini boleh saja. Kalau memang mau ambil. Tapi kalau nggak mau ambil untuk jangka menengah. Misalkan saya mau trading saja. Ya boleh saja kalau mau trading. Yang penting sesuaikan saja dengan trading plannya. Nah ini dia sudah break dari area sini. Jadi ini cukup menarik pergerakannya untuk beberapa pekan ke depan ya. Atau beberapa bulan nih. Karena memang masih di stage 1. Artinya di area konsolidasi ini masih peluangnya masih cukup bagus. Nah didorong dengan RSA yang memang masih lanjut naik ke atas. Volume di atas rata-rata. Kemudian ada bandar week yang memang di sini ada masuk juga ya. Ini terlihat teman-teman di sini hijau meskipun kecil. Tapi ini tandanya ada akumulasi juga nih dari Java juga ya. TP-nya ada di 1665. Ini sebagai area TP pertama. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya hold. Ya boleh saja untuk TP-nya di 1665. Tapi tentunya akan ada pergerakan naik turunnya juga ya. Ini akan seperti ini. Kemungkinannya untuk Java. Ini akan nyampe ke area sini. Ya ini tunggu saja beberapa pekan ke depan. Atau ini strateginya untuk swing trading saja. Nah untuk Java ini kita lihat hari ini pergerakan dari asing. Ada net bias besar 3 miliar. Hari kemarin ada net bias juga 18 miliar. Ini di hari sebelumnya. Dan hari ini di 3 miliar. Ini cukup bagus ya peluangnya untuk lanjut naik juga. Broker summary hari ini ada YU, ada YP, ada LG. Dan di sini terlihat ada YU yang memang akum. Terlihat jelas di sini dari YU tidak ada buangan. Dan YP biasanya hanya untuk trading baik. Kemudian LG juga di sini ada akumulasi. Jadi silakan teman-teman untuk yang punya Java. Yang belum punya Java ya. Sesuaikan saja strateginya. Untuk supportnya di 14.10. Ini sebagai area support untuk saham JP. Berikutnya itu ada saham MPMX. Ini MPMX juga sebenarnya menarik. Kalau dibilang menarik gimana? Karena memang RSI ini kan masih turun ke bawah sebenarnya. Memang hari ini minus ya. Tutupan closingannya minus. Tapi kalau kita lihat dari garis di sini. Garis trendline. Dia mendekati garis trendline nih MPMX. Kalau teman-teman lihat di area sini. Di area 1160. Ini adalah sebagai area support. Nah ini kalau memang dia lanjut naik. Atau memang dia kuat di area sini. Jadi teman-teman boleh nih spekulatif buy ya. Kalau kuat. Tapi kalau memang gagal bertahan ya. Teman-teman jangan ambil. Yaitu spekulatif buy di area 1170 sampai di 1151. Kalau dia gagal bertahan ya teman-teman. Siap cut loss. Karena memang dia akan turun kembali. Mencoba turun. Nah untuk area TP-nya ada di 1370. Nah ini kemungkinan besar. Kalau memang dia bertahan ya akan ke sini. Di area TP di 1370-an. Di area sini. Karena memang secara trend ini masih cukup bagus ya. Ini untuk MPMX. Tapi ya secara bisnis model memang masih tertekan ya. Sebenarnya ada sentimen juga nih dari MPMX. Karena adanya aksi korporasi juga ya. Kalau tidak salah tuh kerjasama strategis dengan Karo. Nah ini kerjasama ini yang memang mendorong hari ini juga adanya trading. Atau memang adanya naik. Dikabarkan ini kan memang menjalin kerjasama strategis. Dimana Karo ini berinvestasi sebesar 783 ya. Dengan membeli saham 50% nih. Kepemilikannya. Nah ini masih dikabarkan seperti itu. Jadi ya ini teman-teman boleh nih. Lirik untuk saham MPMX. Kalau dia bertahan di area 1670-an. Sorry di 1.170. Di 1170 sampai di 1160-an. Di area sini teman-teman boleh speculative buy. Nah untuk MPMX hari ini bagaimana? Untuk asing. Asing hari ini adanya net sale sebesar 3 miliar. Ini oleh asing. Jadi teman-teman boleh lihat juga nih. Sebenarnya memang asing masih keluar. Tapi untuk pergerakan teknikal ya. Kita masih speculative buy ya. Jadi wait and see ya boleh saja. Dan untuk broker samari hari ini ada AK, ada YP, ada CC. Ada PD juga, ada SU. Di sini hanya untuk trading-an saja biasanya nih. Terlihat jelas di sini ada AK juga hanya trading-an. Kemudian YP juga trading-an. Bahkan YU di sini ada distribusi. Jadi sesuaikan saja teman-teman. Sekali lagi untuk strategi dari saham MPMX. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton!